Ya pemirsa rumah Lizan warga Desa Bajupang Laut Kecamatan Muara Pulian nyaris ambruk akibat operasi sungai dan derasnya debit hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Rumah Lizan yang berada di bantaran sungai Batanghari, warga RT01 Desa Bajupang Laut Kecamatan Muara Pulian, nyaris ambruk akibat longsor operasi yang disebabkan derasnya debit hujan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan Lizan, akibat operasi ini kondisi fondasi rumahnya telah tergantung, hingga Lizan khawatir untuk menempatinya, karena bisa ambruk apa saja. Lizan berharap adanya solusi dari pemerintah daerah terkait hal tersebut. Rumah saya sudah ngandas ke fondasi, sudah bisa dihuni lagi. Sudah tergantung? Sudah tergantung, fondasi sudah tergantung, tapi sudah bisa lagi tidak berani dihuni rumahnya. Sementara itu, Edi Yanto, Kepala Desa Bajupang Laut, telah mengabarkan kejadian ini ke BPBD Batanghari. Dari tinjauannya, tidak hanya rumah Lizan yang terdampak operasi, selain ke beberapa rumah lainnya juga turut terdampak. Saya sudah mengimbau di pihak kru untuk dapat waspada dengan penjana tersebut, karena rawannya hujan yang sangat teras pada malam tadi, maka saya langsung mengimbau kepada masyarakat saya untuk tetap waspada dengan curah hujan yang sangat mengkhawatirkan pada malam tadi. Untuk titik lokasi yang sangat rawan itu berada di RT01. Selain itu, Edi juga mengimbau kepada warga Desa Bajupang Laut yang tinggal di pantaran sungai Batanghari untuk utap waspada, mengingat curah hujan dengan intensitas cukup tinggi masih terjadi.